Meja ini saya buat menggunakan resin epoxy teman-teman Ada beberapa kelebihan resin epoxy dibandingkan dengan resin polyester Yang pertama aplikasi yang relatif lebih mudah Yang kedua lebih minim resiko kegagalan Dan yang ketiga tentu saja kualitas dan kekuatannya jauh lebih bagus dari resin polyester Seperti apa cara atau proses pembuatannya Silahkan tonton video ini sampai selesai Oke jadi seperti biasa langkah pertama adalah kita siapkan dulu kayunya teman-teman Kalau kayunya sudah ada kita bersihkan dulu bagian pinggirnya ya kan Situ ada kulitnya kita bisa pakai kerenda Atau kita bisa juga pakai mesin amplas Terserah mau teman-teman mau pakai apa yang penting Intinya kayunya harus bersih dan rata Oke setelah itu baru ini masuk ke tahap insulator teman-teman Jadi insulator ini adalah berfungsi untuk menutup pori-pori kayu Ketika kita mau mengecor dengan resin Usahakan dalam menutup pori-pori kayu ini kita sebisa mungkin sampai benar-benar rata ya teman-teman ya Jadi ini yang saya pakai adalah saya memakai resin epoxy untuk insulatornya Lalu biarkan kering setelah kering baru kita amplas ambang teman-teman Jadi jangan sampai habis amplasnya ini ya cukup luka sedikit gitu aja Tujuannya nanti supaya bisa melekat sempurna ketika mau dicor Oke ini saya sudah persiapkan release mold ya kan Situ saya memakai mirror gliss Itu saya oleskan pada molding atau cetakan Supaya nanti resinnya tidak lengket ke dalam cetakannya Oke usahakan ini sampai rata tunggu kering sekitar 1-2 jam Baru kita susun kayunya yang sudah kita persiapkan tadi ya kan Kita susun Lalu setelah itu kita langsung ngecor atau langsung menuangkan resin ya kan Kebetulan ini resin yang saya pakai adalah resin jenis casting teman-teman Untuk perbandingannya saya memakai perbandingan 3 banding 1 Oke jika teman-teman membutuhkan resin ini resin epoxy nanti bisa menghubungi saya Kebetulan saya ada rekomendasi resin yang bagus buat teman-teman Oke ya jadi Setelah kita tunggu sedikit Baru kita tuang lagi teman-teman Tuang lagi sampai penuh Untuk meja ini kurang lebih menghabiskan sekitar 5 atau 6 kilo resin epoxy teman-teman Jika sudah kita bisa menghilangkan gelembung yang ada di permukaan resin epoxy ini dengan memakai torch gun teman-teman Jadi seperti itu ya penampakannya caranya juga seperti itu Oke kita tunggu sampai selesai baru kita kalau sudah selesai kita lepas itu dari molding Untuk proses pengeringan resin epoxy ini biasanya memakan waktu sekitar 3 hari teman-teman 3 sampai 4 hari Untuk menjadi kering sempurna ya Oke kita lepas dulu silennya itu ada karena kemarin juga ada silennya untuk menahan supaya nggak bocor ya Oke kita ketok-ketok gitu aja karena memang sudah ada mirror glassnya jadi tidak lengket ke dalam cetakannya teman-teman Jadi cetakan itu nanti masih bisa kita pakai kembali oke Dan selanjutnya ini adalah tahap perataan Jadi ini saya menggunakan router ya router slide Jadi ini fungsinya adalah untuk meratakan meja yang sudah kita casting tadi teman-teman Kita lakukan ini sampai mencapai kerataan yang diinginkan ya kan Kalau sudah rata kita bisa meneruskannya menggunakan amplas teman-teman Ini yang saya pakai adalah amplas orbital sender ya Cuman yang model kotak teman-teman Kalau model kotak ini dia lebih agresif daripada yang model bulat seperti itu Oke ini saya ratakan dengan menggunakan amplas Lalu itu kalau teman-teman lihat itu kan ada beberapa bolong ya Itu lubang kecil-kecil itu adalah sebetulnya adalah gelembung teman-teman Jadi ini nanti kita harus tembel ya kan Memakai resin epoxy juga Kita tembel satu persatu kita harus teliti ya disini ya Oke jadi seperti itu Lalu kita tunggu sampai kering epoxy nya Setelah kering baru kita ratakan menggunakan amplas orbital sender Tetapi saya memakai yang model bulat seperti ini teman-teman Oke kalau sudah selesai rata Baru sekarang kita bentuk atau kita rapikan bagian tepi-tepinya ya Disini saya memakai circular saw Kita pastikan ukurannya Kita paskan kita potong dengan circular saw Oke jika sudah selesai kita bisa merapikannya dengan menggunakan amplas orbital sender kembali ya Bisa memakai gerenda Cuman kalau pakai gerenda teman-teman harus ekstra hati-hati ya Karena biasanya untuk gerenda itu dia lebih agresif Oke lalu kita lanjut ke proses ini namanya proses router ya Jadi ini adalah pembuatan profile Untuk di bagian ini Atasnya teman-teman Jadi saya membuat lengkungan sedikit gitu Supaya nanti tidak terasa tajam Untuk safety ya teman-teman ya Lalu kita amplas lagi Kita haluskan dengan memakai cara manual teman-teman Seperti contoh Teman-teman bisa lihat caranya seperti itu Nah kalau sudah selesai ini adalah langkah selanjutnya Kita mengaplikasikan insulator teman-teman Jadi ini adalah insulator fungsinya sama adalah untuk menutup pori-pori kayu Jadi insulator yang saya pakai disini adalah insulator merk Durevole Jadi ketika ini sudah kering Baru kita amplas sedikit saja Dengan menggunakan amplas yang agak halus ya Jangan terlalu kasar Kita amplas ambang sedikit gitu teman-teman Sampai benar-benar merata Kalau sudah merata Baru kita ini ya Kita bersihkan dulu dengan memakai lap Setelah itu baru kita lanjut coating lagi teman-teman Disini saya memakai resin epoxy teman-teman Jadi ini adalah resin epoxy jenis coating ya kan Untuk melapisi saja Karena saya ingin lapisan ini filmnya agak tebal Jadi saya memakai resin epoxy coating Disamping itu juga untuk epoxy coating ini punya perlebihan Dia lebih cepat kering teman-teman Jadi untuk menutup pori-pori Sepertinya ini akan lebih efektif Daripada resin yang model casting Oke kita tunggu sampai kering Baru setelah kering kita amplas kembali Setelah kita amplas rata Baru ini selesai Selesai kita lanjut ke proses pelapisan Atau coating ya Coating ulang disini Disini adalah finish Untuk tahap finishingnya ya Terlebih dahulu sebagian samping Kita kasih lakban Untuk supaya nanti tidak bocor Atau meluber ke samping Ketika epoxy nya kita tuang Baru kita tunggu selama beberapa saat Beberapa jam kemudian Kita buka lakban nya Karena disini posisi epoxy nya sudah mulai mengental Kalau kita buka lakban nya Nanti akan meluber dengan sendirinya teman-teman Oke seperti itu ya Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Kita tunggu sampai kering Usahakan kita coating ini Melakukannya pada ruangan yang Ruangan yang benar-benar steril ya teman-teman ya Karena untuk menghindari Debu Serangga dan lain-lain Supaya nanti hasilnya bisa lebih Maksimal lagi Oke jadi seperti itu Cara atau Proses Pembuatan meja resin kali ini teman-teman ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya PEMBIN Queens